Tim Nasional Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Tim Nasku Racao pada FIFA Match Day. Pertandingan itu nantinya akan digelar pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di Stadion Pakan Sari. Di daftar 23 nama yang dipanggil Sim Taeyong diketahui membawa wajah-wajah baru hasil pengamatannya. Sebut saja Dendi Sulistiawan dari Bayangkara FC, Ramadan Senamka dari PSM Makassar, dan Muhammad Ferrari dari Persija, Jakarta. Selain itu ada nama-nama yang tadinya menjadi langganan Tim Nas Indonesia, kini didepak dari daftar pemain Tim Nasional Indonesia. Dan berikut 5 nama pemain langganan Tim Nas Garuda yang didepak oleh Sim Taeyong. 5. Evan Dimas Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini selalu menjadi langganan Tim Nas Indonesia. Bahkan dia kini berstatus sebagai kapten Tim Nasional dengan catatan 43 pertandingan dan 11 gol. Dia merupakan salah satu pemain yang sukses membawa pulang trofi Piala AFF U19 pertama kalinya pada 2013 lalu. Dan sekarang pemain yang memiliki gaya main mirip Safi Hernandez ini memperkuat Tim Kebanggaan Malang, Arema FC. 2. Stefano Lilipali Sejak debut bersama Tim Nas Garuda pada tahun 2013 lalu, pemain keturunan ini telah mencetak 3 gol dari 20 pertandingan bersama Tim Nas Garuda. Sejak pertandingan Piala AFF Suzuki Cup 2020 kemarin, nama Stefano Lilipali juga tak diikut sertakan oleh Sim Taeyong. Namun, dia sempat dipanggil kembali di kualifikasi Piala Asia 2023 dan laga uji coba FIFA Matchday melawan Bangladesh pada Juni lalu. Pemain yang sempat membela Tim Nas Belanda U17 ini sekarang bermain untuk klub Borneo FC. 3. Alfeandra Dewanga Pemain PSIS Semarang ini dibilang sebagai pemain kesayangan Sim Taeyong. Dia menjadi pemain yang tak tersentuh saat Tim Nas Garuda melakoni Piala AFF 2020 lalu. Hingga dia tak pernah absen membela Indonesia sejak Sim Taeyong menukangi skuad Garuda. Saat ini, dia sudah mencatatkan 11 pertandingan di Tim Nas Senior. 2. Tiren Puhiri Dia dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan di atas rata-rata. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Tiren Puhiri merupakan pemain tercepat di dunia. Sempat dipanggil ke Tim Nas Indonesia pada Januari lalu. Dia memainkan dua pertandingan dan mencetak satu gol untuk Tim Nas Indonesia. Namun kali ini, namanya juga dipinggirkan. Saat ini, dia bermain untuk Borneo FC. 1. Muhammad Adi Satriong Meski sempat memperkuat Tim Nas U23 pada Mei lalu di SEA Games 2021, namanya kini menghilang dari radar Sim Taeyong. Menjaga gawang milik Persi Kediri ini hanya mencatatkan satu caps di Garuda Senior pada laga uji coba kontra Oman 2021 lalu. Begitulah lima nama pemain andalan yang tak dipanggil Sim Taeyong. Yuk diskusi di kolom komentar. Siapa dari lima pemain tersebut yang masih sangat layak dipanggil ke Tim Nas Indonesia?